halo halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua ule channel jadi kali ini gua pengen eh motovlog pengen muter-muter aja jalan-jalan mau ke pamulang sekalian gua mau bahas hasil dari pergantian puli gua kemarin rasanya apa ya sama juga kenal pot ini kenal pot Daeng dari Thailand eh kotor masih kotor tapi nggak apa-apa mau ke pamulang sambil nge-vlog kita sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit oke tuh suara kenal potnya kedengeran enggak oke kita panasin sebentar habis itu kita jalan kilometer tiga puluh tujuh tiga ribu tujuh ratus Oke spion aman semua Oke kita jalan Bismillahirrahmanirrahim nanti pak kasih pak ya Oh ada paket nanti aja deh kalian pulang kasih pak oke sekarang nih jam setengah dua siang tapi tumben banget ya setengah dua teduh- teduh gimana gitu mungkin masih suasana imlek kemarin kan hujan sebentar kayaknya di lanjut hari ini sotoy banget gua ya oke kita bahas nih dari kenal pot yang kemarin nih kalau suaranya nih gua demen dipakai pelan kayak gini tuh kedengeran gak sih tapi kenapa istri gua nggak suka ya asal pengen alpot kayak gini disuruh ganti lah lagi masa dia ada ngember antara ngember atau ngempring karena kalau dibilang ngember suaranya nggak ngember dibilang ngempring juga ngempring dia ngempringnya rada ngebas ngembernya rada ngempring gimana tuh maksudnya tuh kita lewatin gerbangnya dulu nah jadi kemarin yang gua ganti puli Astro itu keterangannya sih derajatnya 13,8 plus krok jalur gitu terus gua tanyakan rekomendasi rollernya untuk kayak gini ini pakai apa 15 gram dia bilang gitu akhirnya gua ikutinlah rekomendasi dia nah ini setelah gua pakai dua hari kemarin ya gua kemarin nggak langsung gue review karena gua mau pakai dulu pengen tahu rasanya dulu pengalamannya kayak apa biar gua bisa ceritain karena kalau tanpa bukti kan kita nggak bisa nggak boleh ya nggak boleh bohong kita hahaha iya 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 ngara nggak enak aja kalau gua jelasin cuman ngayal ngarang-ngarang kan jadi lebih baik gue tes dulu baru gua bisa jelasin gua bisa ceritain oke lanjut lagi ya yang kemarin itu gua pakai puli bubutan roller 15gram nah ini kalau tuh tuh kalau buat bawah buat stop and go Ini lumayan enak Tuh Lumayan enak ya Kayak gitu Mesin juga gak ngegerung Cuman Bedanya sama kemarin gue pake 12 gram Puli standar Untuk mengejar Naiknya tuh lama Kayak ini kita panteng kita urut Itu naik tapi lama banget Tapi kalo kemarin kan yang waktu gue pake 12 gram Puli standar kan Naiknya cepet banget ya Ke 100 aja itu cepet Nah ini Dari bawah Ketengahnya tuh lumayan Tapi gak secepat waktu pake roller 12 gram dokter puli Lebih cepatan itu Sekarang Kalo sekarang tuh rada Apa ya Rada berat Tapi bertenaga Tapi rada berat aja Tuh Jadi kalo perbandingan sama roller dokter puli 12 gram kemarin Untuk speednya itu lebih cepat yang 12 gram kemarin Daripada yang sekarang Nah Angkanya gue pengen coba juga Hari ini gue udah pesen roller BRT Ninja Ball Gue beli Ninja Ball kan Karena Itu buat temen-temen yang masih eksperimen Nyari gramasi yang tepat Buat motornya Itu Gue saranin banget beli itu Karena apa Karena gramasi tuh kita bisa atur Itu dari 11 gram Sampai 18 gram Jadi kita bisa atur sendiri Mau berat berapa Sampai dapet yang pas Karena harganya menurut gue juga sangat worth it Ninja Ball itu harganya Rp 150.000 Dapet bonus Tang jepit Untuk memasang Ballnya Daripada Kayak pengalaman gue Nih kemarin gue beli 15 gram Merek CLD kan Harga Rp 8.500 Kalo itu udah Rp 8.500 Satu set Kalo gue beli kedua kali Kalo gue beli kedua kali udah Rp 170.000 kan Itu belum tentu tepat Ukuran gramasinya Makanya gue pilih Ninja Ball aja Untuk eksperimen Kita bisa cari-cari yang pas Gitu Ini suaranya kedengeran gak sih? Kenalpot ya Wah Harusnya kedengeran nih Kita udah pengen ngetes Ini Responsifnya Tapi jalanannya rame Apalah Santai-santai aja Kita Sambil sharing-sharing aja Tuh Agak berat ya 60 ke 70 Ke 80 Nah 80 ke 90 aja Lama ya tuh 90 ke 100 Nya juga Lama Jadi yang gue rasain nih Kayak Tenaganya kosong Ini gue review jujur ya Gue gak ada-gada Kalo enak Gue bilang enak Kalo enggak Ya Pokoknya apa yang Apa yang sama purchase Gue rasain aja Iya Jadi dari 90 ke atas itu Kayak kosong Dan uniknya gini Uniknya teriaknya nih Misalnya lagi Air pump rendah ya Atau lagi pelan lah Tiba-tiba kita buka gas Gede gitu Kan teriak motornya Wah Nah itu gas Walaupun kita tambahin Dengan sendirinya itu Suara akan menurun Wah Padahal gas kita buka terus Gitu Jadi kayak powernya tuh Gak ada Entah apanya Makanya gue coba Ganti roller dulu Karena ini Salah satu prepare gue Nanti tanggal 17-18 kan G-Sport Mau touring ke Garut Garut Terus ke Bandung Canjur Selatan Tujuan utamanya sih Kita di Pantai Santolo Dulu kita udah pernah Sana pake vario Tapi Nah pecek ini Belum pernah kemana-mana nih Jadi besok first time Untuk kita bawa Turing-turing Makanya gue harus Preparein Biar Biar gak malu-maluin lah Di jalan Jadi gue pengen cari Spek standaran Tapi enak Kalo vario gue Udah bore up Jadi maklumin aja Kalo memang Enak Kalo buat touring-touring kan Nah kali ini Gue pengen bikin Standaran Tapi enak Eksperimennya Emang panjang Kalo gitu kan Tapi gak apa-apa Itu Salah satu Penyaluran hobby gue Namanya hobby Kita gak akan Merasa terbebani Enjoy-enjoy aja Ngejalanin ya Walaupun berat Oh Ini tempat Tuh Lama-lama tenaganya hilang Tapi nalpotenya Adem ya Adem kalo kita panteng Kalo kita bawanya Normal Kalau kita bawa normal Adem dia Kita panteng Kita buka sedikit Tuh Kan Kalo udah kebuka gasnya baru Dia suaranya ada lagi Kita buka Tuh Ntar suaranya ada lagi Tapi jujur aja Ini menurut gue Masih Belum puas Eksperimen gue Kali ini Ganti puli Ganti roller Masih Belum puas Karena perbandingan gue Adalah ketika Menggunakan Roller standar Pertama ya Roller standar Motor standar Konsisten Larinya tuh Walaupun Gak Gak konstan Terus Gak lemot juga Tapi konsisten Dia ngisi terus Sampai ke top seatnya Itu 117 Konsisten aja Nah ketika gue coba Ganti roller 12 gram Itu konstan Konstan tenaganya Cepat Bawahnya Tengahnya Tapi top speednya Gak bisa ngejar Seperti Waktu masih standar Gitu Gue masih penasaran lagi Oh mungkin buat ngejar atasnya Karena bawah ketengahnya Udah pas Buat ngejar atasnya Mungkin harus pake Puli bubutan Krok jalur khususnya ya Karena supaya Membukaan Naiknya itu Lebih tinggi Pertama Jadi top speednya itu Bisa lebih ngejar Tapi ternyata begini Kayaknya keberatan roller deh Makanya gue harus coba Reringanin lagi rollernya Baru nanti gue ceritain lagi deh Intinya gue harus kejar waktu Sebelum tanggal 17 tuh Harus udah rapi semuanya Buat temen-temen yang mau Join Ayo kita Turing-turing santai Ke Garut Karena baru di list tuh Baru ada 7 orang apa ya 7 atau 8 orang ya Dan menurut gue itu cukup banyak sih Cukup banyak Karena dari biasanya G-Sport Yang berangkat itu-itu aja Kadang rame Tergantung momentum sebenernya Tergantung momentum Biasanya sih gue berempatan Kalau turing-turing Turing berempat Waktu ke Pangandaran tuh Berenam Nah rekor tuh Waktu ke Ujung Genteng kemarin Itu rekor 13 motor Kalian bisa nonton deh Di Konten gue Video gue satunya Udah gue posting Seru banget itu Jalurnya Dan beruntungnya adalah Beruntungnya pada saat itu PCX gue belum dateng Itu kenapa gue bilang beruntung Karena PCX gue itu dateng ketika Gue lagi disana Lagi disana Gue lagi berlibur Tiba-tiba ada WA Bahwa motornya dateng Nah gue bersyukuran disitu Kenapa Karena tracknya Aduh Hancur banget Jalannya parah Jadi itu bukan jalan umum Yang bisa dilewatin kendaraan Tapi itu adalah jalan gunung Yang mana orang buka jalur Buat petani Atau buat nelayan ya Jadi itu bukan jalan umum Yang buat motor-motor Karena Kita lewat jalan naik gunung aja Itu Akar-akarnya nyangkut Batu-batu nyangkut Dan kita harus lewatin turun kali Lewatin sampai 4 kali Jadi naik gunung Turun lagi sampai kali Lewat kebun kelapa Pokoknya kalian harus nonton deh Sampai-sampai Vario gue kerendam Nah ini kayaknya Perlu gue pengen konten gak ya Jadi Vario gue tuh Terakhir gue pake tuh Terakhir gue pake tuh Waktu kesana Karena setelah dari sana kan Ada PCX ya Terakhir gue pake dari sana Dan disitu Motornya kerendam Dikali Sampai Kerendam tuh Kelelep lah Mesinnya Kenalpot semua Kelelep dan disitu mati Tapi beruntungnya Masih bisa hidup Akhir gue pulang Dan setelah pulang dari itu Belum gue bongkar lagi tuh motor Belum ganti oli Belum servis Filter segala macem Belum dicek-cekin Karena gue yakin Itu kemasukan air banget sih Kerendamnya parah kok Itu temen-temen Oke kita balik lagi nih Masih pembahasan yang Baik motornya nge-rem Ntar nge-gas Maklum lah ya Wanita memang seperti itu Ini kosong nih Aduh Memang Lebih lama sih Naiknya Wah ini arogan Bahunya nih Tapi suaranya enak Buat teriak-teriakan ya Buat Jalan raya tuh Oh 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 Oke kita belok, ini jalanan rame, gak bisa kita buat ngetes ngebut-ngebut Jadi kita cerita-cerita aja Kalau buat jalanan kayak gini, jalanan gang ya, jalanan gang, kampung-kampung, tanggulan-ketanggulan Itu buat stop and go nya enak sih Tuh enak juga ramah lingkungan, jadi suaranya tuh gak berisik-berisik banget, adem Terus gak ngegerung juga, nih dia kalau kayak gini buat jalan aja dia gak perlu RPM tinggi Mungkin di 1500-2000 juga udah jalan tuh Jadi gak berisik-berisikin orang ya kan Oh iya satu lagi nih, pengalaman pake kenalpot yang dayeng ini kan layar cacing Beberapa kali gue gasruk, karena gak tau gasruknya, karena boncengan Karena untungnya pelan kan, waktu awal-awal pasang tuh Nah yang paling merasa itu waktu ngerebah Kan kalau ngerebah kan speednya tinggi kan Itu speed 80-an, 70-80 lah Kita nikung ke kanan Eh mentok lehernya Aduh Jadi buat cornering-cornering rada kurang cocok sih leher seperti ini Oke temen-temen, mungkin segitu aja video gue kali ini Oh iya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat semua subscriber yang udah ngedukung gue Karena di pencapaian kemarin gue sudah mencapai 1000 subscriber Anjay Ya walaupun sedikit, tapi gue ngerasa seneng aja Karena kan salah satu target dari Youtube tuh Target 1000 dan tercapai Dan gue dapet ucapan selamat Anjay Dapet ucapan selamat dari Youtube di Gmail Ya pokoknya gue berterima kasih lah buat temen-temen yang udah subscribe, udah dukung gue terus Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan dukung konten gue terus Semoga konten gue terus berkembang See you Bye bye